Halo Teknolovers! Pertahanan negara merupakan aspek penting yang harus dijaga pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2012, pertahanan negara mencakup segala upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keamanan segenap bangsa. Salah satu kebijakan pertahanan negara secara keseluruhan adalah pertahanan militer. Nah, kita tahu bersama kalau saat ini Rusia dan Ukraina masih terus jadi topik dunia. Bahkan Indonesia disebut-sebut juga siap membantu dalam misi perdamaian kedua negara tersebut. Lantas, seperti apa kekuatan TNI AD dan TNI AL kita ya? Coba kita lihat perbandingannya berikut ini. Tentara Nasional Indonesia atau sering disingkat TNI AD adalah salah satu cabang angkatan bersenjata dan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab dalam operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat. TNI AD dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya dikenal dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kekuatan TNI AD saat ini terdiri dari tiga komando utama yang akan dikembangkan yaitu Komando Codangan Strategis Militer atau Kostrad, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan Komando Daerah Militer atau Kodam. Selain Komando Operasional Utama, TNI AD juga mempunyai Komando Pendidikan dan Latihan Perwira dan Perwira Akademi Militer atau AKMIL, Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapat, Sekolah Komando dan Staff Angkatan Darat atau SESKOAD, serta Komando Utama Komando Pembinaan dan Doktrin, yaitu Komando Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Kodiklat AD. Sementara itu, Kewangkatan Laut Indonesia atau disingkat TNI AL adalah salah satu cabang angkatan bersenjata dan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab atas Operasi Pertahanan Negara Republik Indonesia di Laut. Angkatan Laut Indonesia berdiri pada tanggal 10 September 1945 dan pada saat pembentukannya dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut yang merupakan salah satu bagian dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Personel TNI AL saat ini terbagi dalam lima komando utama atau kotama, yaitu Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI, Komando Transmersian atau Kolin Lamil, Oseanografi TNI Angkatan Laut atau PUS Hidrosal, TNI AL Marinir Indonesia atau Koarmada RI, dan Komando Daerah Maritim atau Kodamar. Selain Komando Operasional Utama, TNI AL mempunyai Komando Utama Pendidikan yang dihususkan untuk pembinaan calon perwira dan perwira Akademi Angkatan Laut atau AAL, serta Komando Utama Doktrin dan Pengembangan, yaitu Komando Pengembangan Angkatan Laut, Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Angkatan Laut atau Kodik Lata. Sejarah Cikal bakal lahirnya TNI AL yakni ketika Indonesia mulai merdeka, diawali dengan menyatunya Angkatan Bersenjata dari tokoh-tokoh pejuang bersenjata, baik yang dilatih oleh Kerajaan Jepang atau PETA, Belanda atau KENIL, maupun yang berasal dari tentara rakyat. Dari penggabungan tersebut, terbentuklah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKS. yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tentara Keamanan Rakyat atau Tentara Keamanan Rakyat, juga TKR, Tentara Republik atau TRI, dan Tentara Nasional Indonesia. Sejak awal berdirinya, TNI telah mengemban berbagai tugas dalam rangka menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah di Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu, kalau sejarah TNIAL diawali pada tanggal 10 September 1945, ketika pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR Laut didirikan oleh para pelaut veteran Indonesia yang bertugas di Koninklijke, marinir, atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda, pada masa penjajahan Belanda, dan di Kaigun, pada masa pendudukan Jepang. Lalu dalam kurun waktu 1949 hingga 1959, ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kapasitasnya. Secara organisasi TNI Angkatan Laut membentuk armada, marinir yang kemudian dikenal dengan Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL, penerbangan Angkatan Laut, dan beberapa komando maritim daerah yang mempunyai komando untuk mempertahankan wilayah laut. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, TNI Angkatan Laut mendapat tambahan personel berupa korvet kelas Perchip, kapal pendara tank, atau LST kelas Froch, dan kapal penyapu ranjau kelas Kondor. Pendabahan kekuatan ini dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan misi, terutama dalam krisis multidimensi yang memerlukan peningkatan operasi. Namun, mendapat dukungan yang sangat terbatas. Reformasi internal di lingkungan TNI berdampak besar terhadap kebutuhan penyelesaian misi TNI Angkatan Laut di bidang pertahanan dan keamanan di laut, seperti reorganisasi dan pengukuhan armada yang disusun menjadi satuan-satuan armada berdasarkan kesamaan fungsi, dan perluasan organisasi korps marinir dengan membentuk satuan setingkat divisi marinir 1 di Surabaya dan setara dengan Brigada Independen di Jakarta. Jumlah Personil TNI AD, 465.000 personil aktif, 5.446 personil cadangan. Sedangkan TNI AL, 75.000 personil aktif, 1034 personil cadangan. Pasukan Elite Ngomongin soal pasukan terbaik, TNI AD memiliki pasukan elitnya, yakni Kopassus. Komanda pasukan khusus yang disingkat Kopassus adalah bagian dari Komando Tempur Utama TNI Angkatan Darat. Sebagai pasukan khusus TNI, Kopassus mempunyai tugas berat mulai dari pergerakan cepat di medan perang hingga kemampuan menembak yang presisi. Pengintaya dan kontra terorisme. Berbagai prestasi mengesankan berhasil di Rai Kopassus. Antara lain penupasan DITII, kampanye militer Permestat, penupasan G30 SPKI, operasi Trikora dan Dwi Kora, operasi PPERA di Irian Barat, dan operasi Seroja di Timur Timur. Tontaipur Nama lengkah pasukan elit ini adalah Satuan Pelaton Pengintai Tempur. Pasukan ini tergabung dalam Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrek. Awalnya dikenal dengan nama Pelaton Pengintai Keamanan, Brigade atau Tontaipam. Hingga akhirnya diubah menjadi Pelaton Pengintai Tempur dan pada tahun 2005 diubah menjadi Kompi Taipur. Prajuritnya memiliki keahlian unik, yaitu menembus jantung musuh secara diam-diam untuk tujuan kehancuran. Mengenai prioritas tugas yang diberikan kepada prajurit, biasanya di pegunungan dan di kota. Padahal prajurit elit ini ikut misi pembebasan MV Sinar Kudus di Somalia pada tahun 2011. Ciri khas pasukan ini adalah senjata berupa senapan serbu, pistol, bayonet, dan senapan sniper. Selain itu, prajurit juga dibekali senjata berupa tongkat dengan jarum beracun. Biasanya, racunnya berasal dari getah pohon atau bisa ular. Sedangkan kalau berbicara soal pasukan elit di sektor TNIAL ini ada Denjaka. Denjaka sendiri merupakan pasukan elit yang terbentuk dari gabungan Komando Tentara Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amphibi atau Yontai Bi. Pasukan Denjaka dikenal dan ditakuti oleh orang asik. Mari kita ungkap kehebatan tentara Denjaka. Pasukan khusus elit TNIAL yang ditakuti asik. Denjaka merupakan rumah bagi para prajurit terbaik di Kopaska dan Yontai Fib. Jadi, tak heran jika kemampuan para staffnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Konon, satu pegawai Denjaka setara dengan 120 anggota TNI biasa. Misi utama Denjaka adalah memperkuat kemampuan kontra terorisme dan anti-sabotase di wilayah maritim dan pesisir. Serta kemampuan rahasia di domain maritim lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah dan bertindak cepat dan efektif terhadap berbagai aksi terorisme sambil menghindari korban sedikit mungkin. Pasukan ini diakini sebagai salah satu pasukan dengan kemampuan militer yang mumpuni dan mematikan. By the way, saking mengerikannya pasukan ini, jumlah personilnya dirahasiakan lho. Itu juga yang membuat operasi-operasinya juga tidak diketahui. Yontai Fib Pasukan Yontai Fib Korps Marinir TNI Angkatan Laut mempunyai slogan Maya Netra Yama Dipati. Arti dari moto ini maju dengan cepat, diam-diam dan kritis dalam setiap pertempuran. Misi Yontai Fib adalah untuk mempromosikan dan memasok pasukan amfibi dan darat. Selain itu, tugas prajurit adalah melakukan operasi khusus dalam rangka operasi amfibi dan pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Keistimewaan Yontai Fib adalah prajuritnya mengenakan barat ungu khas marinir. Namun, Yontai Fib berbeda dengan marinir yang biasa menggunakan brevet Trimedia, selain marinir patakan. Kopaska Kopaska atau Komando Katak merupakan satuan elit yang diangkatan laut yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Jadi khas, prajurit Kopaska ditandai dengan baret Castagne. Pasukan Kopaska bertugas menyerang kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan fasilitas bawah air, serta mempersiapkan perebutan pantai dan operasi militer. Moto Kopaska adalah Tanhana Wigna Tan Sirna yang artinya tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Persenjataan TNI AD Astros Peluncur Roket Menurut tniad.mil.id Astros 2 Mk6 merupakan sistem roket peluncuran berganda atau Multiple Launch Rocket System atau MLRS rudal unggulan terbaru TNI AD sebagai senjata pendukung tembakan. Astros 2 Mk6 dioperasikan oleh Satuan Arteri atau Militer Medan TNI Angkatan Darat. Tank Leopard Tank Leopard berasal dari Jermai, dikembangkan oleh Krauss Maffei pada tahun 1970-an dan awalnya digunakan oleh tentara Jermai. Namun dalam perkembangannya, tank ini sempat dipasarkan dan dijual di beberapa negara. Sementara itu, kalau alutsista yang menjadi andalan TNI AL adalah Kapal Selam KRI Alugoro 4 Kapal ini beroperasi di bawah Naungan Komando Armada 2 atau Koarmada 2 TNI Angkatan Laut. Kapal selam ini dibangun oleh PT PAL Indonesia Persero bekerja sama dengan perusahaan Korea Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSMI. Alugoro 405 merupakan kapal selam diesel elektrik kelas Changbogo U-209 1.400 dengan panjang 61,3 meter berkapasitas 40 awak dan satuan tugas TNI Angkatan Laut. Bisa dibilang sudah terbaik banget ya kekuatan TNI AD dan TNI AL negara kita apalagi kalau dilihat dari anggaran militer yang digelontorkan pemerintah Indonesia untuk urusan pertahanan dimana anggarannya sebesar 8.800.000.000 USD atau setara dengan atau setara dengan 134.247.080.000.000 Rupiah Bisa-bisa tahun depan bakal masuk 10 besar militer terkuat di dunia nih Gimana menurut kalian teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!